Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya merekam kegiatan kita nih, Bapak-Ibu, jadi nanti akan saya kirimkan ke kepala sekolah nih merekamannya ya. Bapak-Ibu, ini kita bisa memanfaatkan ini untuk kegiatan-kegiatan kita selama ada wabah COVID, sehingga kita ini bisa memaksimalkan ini. Tetapi harapan saya kita bisa menggunakan yang berbayar sehingga tidak ada kendala seperti sekarang. Sebab kalau kita menggunakan yang gratis, kita dibatasi oleh waktu, waktu kita hanya paling maksimal itu 40 menit juga sudah ada gangguan. Biasanya menit ke 30 atau menit ke 35 itu sudah mulai pada berguguran gitu, keluar sendiri. Jadi sekarang ada 23 yang sudah bergabung dengan kita. Karena memang kalau saya sudah nge-share materi memang tidak bisa memasukkan peserta ini sudah 24 orang nih yang bergabung. Nah, zoom meeting ini juga bisa dimanfaatkan untuk mengadakan kegiatan pelatihan. Pelatihan-pelatihan yang bisa kita laksanakan dari jarak jauh. Jadi Bapak-Ibu buru tidak usah datang ke sekolah. Saya juga tidak usah datang ke sekolah. Saya cukup di rumah. Pak Haji Lukman mungkin harus di sekolah setiap hari sebagai kepala sekolah. Mungkin Pak Yayang nanti sebagai tuan rumah ya di sekolah. Nah, saya contohkan. Di sini saya bisa menyampaikan materi dari sini. Contoh nih. Akan saya share materinya. Ada muncul di layar Bapak-Ibu? Ya, muncul. Nah, ini saya akan menampilkan. Saya buka file. Merdeka Belajar yang kemarin sudah kita lakukan belum selesai. Kita bisa lanjutkan dengan pelatihan dari sini. Nah, ini contoh. Ini contoh. Saya bisa menyajikan materi dari sini. Ini contohnya. Member Deka Belajar yang kemarin sudah bahas. Kita bisa lanjutkan. Kemarin kita masih sedang memahami kurikulum. Ini ada 9. Ini kita dapat menjadi 9 sesi. 9 kali pertemuan. Kalau menggunakan yang gratis ini. Tapi kalau menggunakan yang berbayar, kita bisa 24 jam. Tantan-tantik. Jadi bisa sampai berjam-jam. Jadi, lebih-lebih enak. Jadi, Bapak-Ibu, nanti kita bisa melakukan kegiatan pelatihan seperti ini. Sehingga kegiatan kita tidak harus mengumpulkan orang. Ini ada yang masuk lagi. Mas Duryoto. Ini Mas Duryoto keluar masuk. Sebab kalau tidak diadmin, nanti tidak masuk. Saya potong dulu. Jadi, kegiatan kita bisa kita lakukan seperti ini, Bapak-Ibu. Kita bisa lanjut. Contoh, Pak, ini kita akan bahas memahami RPP. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Pak, ini kita akan bahas memahami resensi pembelajaran. Ini buku, ini masuk. Ini soalnya mau rapat dulu tuh. Begitu. Emang, Tunggu. Seperti ini kurang lebih, ini agak lambat. Ini satu halaman. Belajaran ibarat perjalanan. Ini yang sudah kita bahas kemarin, Bapak-Ibu. Kita sudah bahas, Tunggu kemarin. Atau pada pertemuan sebelumnya. Ini nanti materi-materi yang selanjutnya bisa kita bahas pada media ini. Jadi, kita tidak usah bertemu, saya pikir. Ini ada siapa, ada yang baru masuk. Ada 25 orang yang sudah bergabung. Seperti itu contohnya. Kita juga bisa menyajikan video dan lain sebagainya bisa di sini. Yang menyajikan materi bukan hanya saya, tapi peserta juga bisa menyajikan materi. Begitu, Bapak-Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak-Ibu. Mulai minggu ini, saya akan menyebarkan angket berupa Google Form kepada Bapak-Ibu. Sebab saya juga diminta data keberlangsungan pembelajaran jarak jauh. Sehingga nanti mungkin besok akan saya kirimkan melalui Pak Sekolah, Pak Haji Lukman, untuk disebarkan ke seluruh guru sekait kegiatan pembelajaran jarak jauh. Begitu. Saya sudah mencoba menggunakan, agak kasihan kalau pemainnya harus ditampung di Pak Sekolah Lukman, kemudian diserahkan ke saya. Mendingan sudah langsung saja perorangan lah. Laporannya menggunakan Google Form. Ketiga. Berarti minggu keberapa sekarang, Mas? Minggu keempat ya? Sudah minggu keempat nih. Ini ada 26 orang yang bergabung nih hari ini. Mungkin ada yang lain, tapi karena terbatas oleh... sebab ada yang masuk, kemudian keluar lagi begitu. Ini 25 orang. Hari ini ada 25 orang yang masuk nih. Bapak-Ibu semuanya. Silahkan barangkali ada yang mau nyampaikan sesuatu. Untuk suaranya terputus-putus semuanya. Gimana, Mas Rumita? Kurang jelas suaranya. Suaranya kurang jelas, Mas? Suaranya terputus-putus. Ya. Ini memang kalau sudah mulai... Ini seperti ini gangguannya. Seperti ini masalahnya nih. Suaranya putus-putus. Orang-orangnya berguburan gitu. Halo, Trish. Ya, halo. Halo. Halo, teman-teman semua. Suaranya nggak jelas, Pak. Dari kemarin. Silahkan, Radik. Terima kasih, Dini. Jual ya? Ya. Ya. Ya, ini suaranya nggak jelas, Pak, Jik. Jelas ya, Pak? Jelas, Pak. Memang sudah mulai ini. Biasa kalau sudah mulai mau masuk ke menit ke-20 seperti ini. Ini masalahnya seperti ini. Biasa kalau ada perpanjangan siswa belajar di rumah. Sampai dengan? Ini ke-20 sampai dengan 22 April. 22 April? Ya. Kemudian 23 April, 21 sampai 22 April itu lukur alam Ramadan. Sampai dengan 22 April itu lukur alam Ramadan lagi. Ambilan-dumatnya sampai dengan 23 April ini hari raya. Secara kira-kira saya akan mencari gini WM dan WPA. Dari surat dari Kembali Binah Sofria. Terima kasih telah menonton. teman-teman. Selamat datang dari Pak Umi. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, salam. Bu, aku nonton WA aja. Lagi meeting Zoom. Meeting, Bu. Mas Rubita, silakan Mas Rubita. Silakan Mas, Mas Rubita. Terdengar, Kang Rudy. Terdengar, Kang Rudy. Sekian, Jumplanya. Halo, Kang Rudy. Ya, ya, Mas. Sekait dengan surat yang sudah dibacakan oleh beliau, tampaknya saya pun dapat salinannya. Dapat. Nanti saya share. Saya share. Tapi nanti dalam bentuk surat pemberitahun ke orang tua. Jadi yang ternyata nanti kepala sekolah. Tapi berdasarkan surat Kandisdik Pertanggal 8 April 2020. Iya. Kegiatan pembelajaran di rumah. Libur awal Ramadan. Libur idul fitri. Intinya pada akhirnya sampai akhir Mei. Jadi sampai akhir Mei kita. Tapi nanti di perjenjang pertama. Bahkan mungkin sampai Juli kita tetap ada di rumah ya, Mas ya? Lebih ekstrem itu sih. Iya. PPDB dia kan sudah, pasti online. Saya sudah share kan tentang teknik PPDB tuh. Kalau nasionalnya kan 29 Mei. Iya. Ya, oleh sebab itu kita tetap komunikasi harus terjalin. Makanya ini media-media yang bisa kita gunakan, ya kita maksimalkan. Ini kan itigat baik Kang Rudy sebagai pengawas menerjurial untuk memfasilitasi kami bagaimana tetap berkomunikasi dalam kondisi seperti ini ya. Iya, siap. Mudah-mudahan nanti kalau kita pasang yang berbayar, yang ajek akan lebih nyaman. Lebih enak, lebih enak. Akan lebih nyaman. Betul. Tanpa batas ya, 24 jam. Ya, akan nanti kami akan buat skedulnya supaya terarah, terarah, lebih terarah ke pembinaan, ke pembinaan, informasi kedinasan, IHT yang belum sempat. Bisa kita lanjut. Berkait dengan PPP satu halaman dan peniliannya, Kang Rudy. Iya, iya. Sampaikan, saya kembalikan. Pak Mudasir, nanti kali mau menyampaikan informasi. Sampai ada yang menyampaikan permasalahan pembelajaran, silahkan, saya pikir. Barangkali ada, Pak Amir. Siapa yang mau menyampaikan permasalahan pembelajaran? Oke, barangkali nanti ada instrumen untuk upload dokumen. Bebas saja, Mas. Dokumennya saya bebas saja. yang penting itu bisa menunjukkan kegiatan pembelajaran saja. Yang penting ada bukti ya. Iya, iya. Pak Amir, Pak Amir, Pak Amir, Pak Amir. Pak Amir, Pak Amir, saya menambahkan. Tambahkan. Bagaimana? Anggap-manggap. Silahkan. Manggap-manggap, Pak Amir. Manggap-manggap, Pak Amir. Tuan, ada penyampaian lagi. Silahkan. Menikmati suar-menangan bersuara dari Paling-paling dan yang itu Makan-manggap analysts Jadi, ada Kenet bergirian. Dan bukan hanya ASN saja. Tapi, Tuan-tuan ASN Saya coba-coba Sampai. Bawa lakang. Terima kasih.